Yes guys, balik lagi di channel gue, Kedis Dukita, channel GSL guys, kita lanjut lagi Album Tuntasin, tinggal 2 lagu lagi, ini ada Loveful, sama yang terakhir tadi, apa sih gue lupa judulnya Terakhir itu ada Another Day, jadi kita langsung aja guys, kita react yang judulnya Loveful Ini menurut gue tema-temanya, gue gak tau nih, lagu yang ini sekarang temanya kayak gimana Tapi ini kayaknya lagu yang paling lama di satu album ini guys ya Let's go, chaplak Soundnya guys, liat tuh guys, diambil yang lebih middle high Ini keyboard-keyboardnya, soundnya sakit jiwa semua guys, gila Trap high hat semua ya Soundnya banyaknya partnya Dan asik, cocok Asik Fix guys, sejauh ini, no skip, no skip guys Ini asik-asik semua Gila itu lucu banget deh, Keanu high Ngisi banget Ada ruang tersendiri di lagu ini Asik Oh nice Canyol ya Dan kalian kalau perhatiin guys, ini cara proses vokalnya guys, ini bicara mixing sih guys, proses vokalnya tuh enak banget Jadi bener-bener tuh, dia mengkompres suaranya tuh yang bener-bener secara natural banget guys Ini bener-bener kedepan, tapi dynamic itu lumayan ditekan, tapi tetep natural secara musikal guys sih, nice banget Parah Tuh, afron banget guys Ini piano juga enak banget ya guys, ini Lihat nih, voicing ya guys, secara voicing, secara penempatan Bam, bam, disini tuh ngisi banget middle frekuensi Sikat Standar-standar aja guys, tapi asik banget Musikalnya tinggi sih Gila Ini perintilan Tuh nih dong nih Middle-nya guys Tuh Nih 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 Oh Dan di beberapa lagu nih guys, gue notice juga guys, dari awal gue react nih album Maxis Ini secara dynamic, ini musicnya tuh enak banget, kalian bisa nikmatin jadi tuh gak rata, gak flat guys sih, tapi turun naik, turun naik Dari segi, apa, measurementnya, dari segi, apa, ketukannya, 1x8, 1x16 tuh digabungin tuh bener-bener Dynamicnya berasa banget guys, secara panning, dan segala macem Gila, ini apa, gue denger-denger LDN noise guys, emang Ya kok gak usah diragukan lagi guys, LDN guys Tuh, high frequency-nya guys Nisi banget di atas Harmoninya, penempatannya juga Oh, shoot Chordnya, perubah disitu, nice Coba Nih guys, beda alam disini Four Beda alam Alam gaib guys Nice banget Gila, enak banget Wuh, enak banget kesitu guys Oh, bagus No basa basi guys, langsung masuk ke ref Keren Parah Parah ini guys Gak tuh guys Liat ya sih, ini bagian ref nih, disini nih, menurut gue Gimana ya, dynamic ya guys, bagus banget ya Gimana ya guys, ini kan lagi, lagi bekuda ibaratnya guys Gimana sih, tuh, slow stop, masuk lagi kesitu, keren banget ya tuh, itu keren banget Keren Keren Oh, masuk aja kesini Puih, puih Kasih image tuh lebih emergensi disitu guys, keren Sakit Ini semuanya hampir perfect guys, bahkan perfect menurut gue, secara vocal, secara nge-take nya Dia punya emosi di masing-masing verse Di bagian part lah guys ya, masing-masing part tuh emosinya dapet banget Sehun, ini lumayan ke highlight sama gue Karena cara nyanyi itu bener-bener intens banget Dia cara nge-take nya juga kayaknya deket ke microphone guys, jadi lumayan Dapet emosinya, napas-napas itu dapet semua Terus, bicara sound guys, bicara sound ini gila, ini bener-bener unik-unik banget Exo tuh unik, maksudnya gue jarang ketemu di tempat lain Memang mungkin sound ini bisa diaplikasikan ke beberapa musik, cuman Untuk lagu ini, ini sangat pas banget, cocok banget, gokil Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching Jangan lupa like, share, komen di video Jangan lupa like, share, komen di video ini Jangan lupa like, share, komen di video ini Terima kasih sudah guys Bye